Yang jelas begini ya, kita ini kadang-kadang banyak menuntut anak Anak harus begini, anak harus begitu Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa apa tugasnya orang tua kepada anak Padahal itu yang menentukan anak kita jadi baik apa enggak Itu yang menentukan anak kita ini dapat riduh atau tidak Bahkan anak kita di surga atau di neraka Karena itu anak kita akan menjadi baik Kalau kita mempersiapkan dengan yang baik untuk anak-anak kita Kalau tidak ya kecewa nantinya Kecewa di dunia dan kecewa di akhirat saudara Dikatakan oleh Nabi SAW Pertama nanti yang akan menuntut manusia di hari kiamat itu istri dan anak-anak Anaknya akan menghadapkan orang tuanya, menuntut orang tuanya di hadapan Allah Sambil menyatakan Ya Allah, aku menuntut dari orang tuaku Karena belum pernah mengajari aku ilmu agama Belum pernah mengajari aku akhlak Belum pernah mengajari aku kewajiban-kewajiban Dan sengaja dia memberikan aku makanan haram Padahal aku lahir tidak kenal dengan haram Karena itu jangan kita sia-siakan anak kita Karena kita lebih mempentingkan duniawi kita Usaha kita Hati-hati So'umatul haram Makanan haram akan menjadi sebagai penentu saudara Akan menjadi sebagai penentu Kita kadang-kadang ingin pekerjaannya maju Hutang sama bank Riba Melakukan perbuatan dosa besar Hanya pekerjaan Tapi kita tidak sadar Itu akan menjadi darah daging anak kita Tumbuh dagingnya dan darahnya Daripada yang haram Mana mungkin akan menjadi anak yang soleh Kira-kira kalau kita menemui ada seorang tua Membakar anaknya Hidup-hidup Kita bisa bayangkan Sadis benar itu orang tua Mana mungkin orang tua ada punya sifat begitu Ketahuilah Orang tua yang ngasih makanan haram kepada anaknya Lebih sadis Karena dia akan menjadikan anaknya menjadi penghuni neraka Karena Nabi menyatakan Kullullah min nabata min haram Menaruhu labih Lebih baik api yang tumbuh pada jasad manusia Jangan makanan haram Jangan daging yang dari haram yang tumbuh daripada jasad manusia Dan itu hati-hati Kita sebagai abak Paling bertanggung jawab Terabatlah anak-anak kita Kita didik Kenalkan dengan salafnya Kenalkan dengan orang-orang yang soleh Supaya menjadi anak-anak yang soleh Alhamdulillah Kita terima kasih kepada orang-orang tua kami Yang telah mendidik kami dengan bagus Kita dulu Kalau sholat berjamaah Harus Al-Walib Tidak memulai Kecuali anaknya sudah komplit Atau kita masih kecil Dulu dibanguni Dibanguni Kadang-kadang Al-Fagir Sujud Ma'an-Nom sudah Enggak tersyahud sudah Sampai ketiduran Tapi dibiarkan begitu Tapi dicari anaknya Kalau kita kan enggak Kita akan mengajak anak kita Kalau rekreasi Kita akan mengajak anak kita Ingat anak kita Kalau kita Merasakan makanan lezat Oh anak kita Kalau kita akan Mengingat anak kita Kalau ada pakaian yang bagus Yang lucu Oh Dijahudkan untuk anak kita Tapi kalau ketika sholat Kita enggak pernah Ingat sama anak kita Anak kita sholat enggak Kalau kita baca Quran Kalau kita ada di majlis gini Kita kadang-kadang Enggak ingat sama anak kita Padahal ini penting Masih ingat kita Orang-orang tua dua Membawa anaknya Untuk hadir Dan diajak untuk ziarah Bagaimana Ketanggul Kelahbib Soleh Habib Hussein bin Hadi Kepada Warahabaib Masih ingat kita dulu Tapi sekarang Kalah Tidak ada Diajak ketama safari Shufu Timsah Shufu Gurud Melihat Kera Mengelihat Buaya Melihat itu Orang Soleh Enggak kenal Atau Kadang-kadang Kita memaksakan diri Kadang-kadang Beli kredit TV Untuk melihat penampilan Penyamanan artis Bintang film Akhirnya Anak kita Enggak kenal Orang Soleh Yang diketahui itu Kita Anak kita Enggak kenal Enggak apal Hatta nasabnya sendiri Hatta nasabnya Nabi Tapi Apal pemain Sepak bola Ada Mena taksir Hati-hati Jangan kita Anggap Ini adalah Enteng Anak kita Yang akan Tentu kita Nanti dari Kiamat Anak kita Yang akan Menjabatkan Sebab kita Masuk Rakan Nanti dari Kiamat Dan ini Bukan main-main Ini amanat Dari Allah Karena itu Ayo Kita Sedari Bahwa Terbiah Ini adalah Sangat penting Pendidikan ini Sangat penting Dan jangan sampai Kita Menjadi orang Yang lalai Terhadapan Anak kita Akhirnya Anak kita Akan musuh Berkata Sesungguhnya Anak-anak Kamu Istri Kamu Jadi musuh Nanti kepada Kamu Nanti di hari Kiamat Kalau Kamu Tidak Arahkan Kepada Agama Allah Kalau Kamu Tidak Arahkan Untuk Taat Kepada Rasulullah Akan Jadi musuh Yang kamu Cintai Anak-anak Kamu Sendiri Dan Istri-istri Kamu Mudah-mudahan Mereka Semuanya Jadikan Anak-anak Yang Selamat Anak-anak Yang Soleh Anak-anak Manfaat Dunia Sampai Akhirat